Selamat siang dokter, perkenalkan saya Ria Martin Pratama, NPM 035. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan teknik radiograf intraoral oklusal, khususnya teknik upper standard oklusal. Kita mulai dari tahap persiapan. Sebelum memulai pengambilan radiografi intraoral oklusal, operator telah menggunakan APD lengkap, melakukan anamnesa kepada pasien, dan memberikan inform consent sebagai bukti bahwa pasien telah mengetahui tujuan dan prosedur radiografi, serta mengetahui efek samping dan cara pencegahannya. Selanjutnya, operator akan mempersiapkan film, menggunakan apron, dan memberikan apron kepada pasien, serta menyiapkan tabung ronsen atau sinar X. Selanjutnya adalah tahap disinfeksi alat ronsen atau sinar X. Area yang akan didisinfeksi adalah area yang umum disentuh oleh operator, diantaranya adalah kontrol panel, handle, lengan bagian atas pada tabung ronsen, dan kon yang akan diarahkan pada mulut pasien. Cara disinfeksi alat ronsen adalah, pertama semprotkan larutan disinfektan pada area yang telah disebutkan sebelumnya, lalu lap dengan menggunakan tisu disinfektan, dan lakukan wrapping pada alat ronsen. Setelah selesai melakukan disinfektan, maka operator akan kembali menggunakan handscone lapis kedua untuk menyentuh pasien. Pemosisian pasien Tahap selanjutnya adalah pemosisian pasien sebelum pemosisian film di mulut pasien. Pastikan untuk posisi garis oklusi pasien, yang merupakan perpanjangan titik alarmasi menuju tragus, sejajar dengan lantai. Kemudian kita memposisikan kepala pasien dalam keadaan bersandar, serta punggung tersupport. Selanjutnya, lakukan asepsis pada film. Pada kasus ini, saya menggunakan film berukuran 57 x 76 mm. Disinfeksi dilakukan dengan membasahi kain kering dengan cairan disinfektan, yang saya analogikan sebagai spidol ini. Setelah dipaparkan dengan cairan disinfektan, maka kain kering pun dapat diusapkan pada permukaan film dengan gerakan satu arah, seperti ini. Pemosisian film untuk teknik upper standard oklusal dilakukan dengan menempatkan film pada permukaan oklusal gigi rahang bawah, di mana penempatan dari film ini dilakukan secara horizontal. Jadi kita instruksikan pasien untuk membuka mulut. Kita letakkan pada permukaan oklusal rahang bawah dengan posisi horizontal seperti ini. Dan pastikan bahwa film berada di midline daripada rahang. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah, pastikan bahwa lapisan sensitif yang berwarna putih dari film menghadap pada tabung sinar X. atau menghadap pada permukaan rahang atas. Ketika posisi film telah tepat, instruksikan pasien untuk menggigit film dengan lembut. Pastikan kembali bahwa seluruh permukaan oklusal telah terlingkupi di dalam film. Dan berikut merupakan ilustrasinya. Pemosisian tabung sinar X yang saya analogikan sebagai kertas ini, ditempatkan tepat di atas kepala pasien, dan membentuk sudut antara batang hidung dengan film sebesar 65-70 derajat. Kurang lebih seperti ini. Dan berikut untuk ilustrasinya. Setelah posisi pasien dan tabung sudah benar, maka kita dapat langsung mengatur kontrol panel sesuai dengan kebutuhan kasus. Dengan mengatur pemilihan foto, usia, gigi, dan waktu eksposur. Sebelum melakukan eksposur, instruksikan pasien untuk tidak bergerak, dan melihat ke depan. Fokus kepada satu titik. Selama eksposur, operator akan menunggu di luar ruang radiograf atau setidaknya enam kaki dari pasien. Setelah eksposur, maka operator dapat melepaskan film. Demikianlah simulasi proses pengambilan radiograf intraoral teknik upper standar oklusal. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton!